Intro Salam Salam buat anak-anak setelah minggu semuanya Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Apa kabar? Tetap sehat dan semangat Walaupun saat ini Masa-masa sakit penyakit Yang katanya COVID-19 Jangan takut Sebab Tuhan menjaga anak-anak kami semua Dan orang tua selalu menjaga Hari ini Kita memperingati Hari kemaikan Tuhan Yesus ke sorga Apa artinya Anak-anak kami semua Yesus maik ke sorga Untuk menyediakan Tempat semua orang yang percaya Anak kami percaya kepada Tuhan Yesus kan Pasti Pasti Biarlah Melalui perayaan Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga Anak-anak kami semua diberkati oleh Tuhan Hari ini Hari ini Ibadah sekolah minggu Kita ketemu lagi dalam Yesus pergi Untuk kembali Jadi adik-adik Setiap kita adalah hal ini Yesus pergi Untuk kembali Nah adik-adik sekalian Sebelum kita mulai Ibadah kita Kita angkat satu pujian Yesus itulah Satu-satunya Penolongku yang sungguh Dia berjanji Dia berjanji Akan kembali Angkat kita semua Walelius Fuji Tuhan Upamu besar di sorga Walelius Fuji Tuhan Upamu besar di sorga Yesus itulah satu-satunya Penolongku yang sungguh Dia berjanji akan kembali Angkat kita semua Oh, haleluya Puji Tuhan Upamu besar di surga Oh, haleluya Puji Tuhan Upamu besar di surga Di dalam nama Allah Bapak Dan Tuhan Yesus Kristus Serta Rauh Kudus Pencipta Langit dan Bumi Amin Barang siapa menang Ia akan kududukan bersama-sama dengan aku Di atas tahtaku Sebagaimana Aku pun telah menang Dan duduk bersama-sama dengan Bapakku Di atas tahtanya Marilah kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Engkau adalah Tuhan kami Yang telah naik ke surga Bertata Serta memerintah bersama Bapak di surga Sinari kami dengan wajahmu Agar kami semakin kuat Dan tabah dalam menjalani Segala pergumulan Karena pengharapan kami Hanyalah kepadamu Walaupun dalam masa-masa sulit sekarang ini Kami masih tetap bisa bersekutu denganmu Melalui ibadah online Di rumah kami masing-masing Curahkanlah rohmu Yang kudus bagi kami Sehingga melalui ibadah online ini Kami tetap bersuka cita Memuji dan memuliakan namamu Amin Adik-adik sekalian Sebelum pesa tita Kita angkat satu pujian dari lagu Kudaki Gunung Yang Muntungi Daki, 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 daki Gunung yang tinggi Turun, 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 turun Lembah yang dalam Melintas di padang Untuk di jombong betang Yesus bersertaku Di kanan kau ada Di kiri kau ada Di atas dan di bawah kau ada Di sungka kau ada Di sungka ku tahu ada Karena engkau Yesus ku Terbang, 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 terbang Terbang, terbang, terbang Luas angkasa Selang, 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 selang Langan, langan, langan Ku dayu, 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 dayu Rahu di sungai Yesus bersertaku Di kanan kau ada Di kiri kau ada Di atas dan di bawah kau ada Di sungka kau ada Di sungka kau ada Di dukaku kau ada Karena engkau Yesus ku Adik-adik Adik-adik Saat ini kita mau membacakan titah ya Titah yang kita pilihkan hari ini adalah Titah yang kesembilan Apa isinya adik-adik? Adik-adik pasti ingat ya Jangan mengucapkan saksi dusta Tentang sesamamu Apa artinya adik-adik? Kita harus takut akan Allah Kasih kepadanya Kita harus jujur dan berani berkata benar Tanpa memandang siapapun Jangan menghina Atau merendahkan sesama dengan perkataan bohong Jadi sekali lagi adik-adik Kita tidak boleh Apa adik-adik? Bohong Tidak boleh bohong Jadi kita harus jujur Dengan begitu Kita pasti senang menjadi anak Tuhan Sebelum kita mendengarkan kotbah Atau cerita tentang Tuhan Yesus Kita naikkan satu pujian Ku ingin dengar satu cerita Tentang perbuatan Allah Biarlah cerita itu Tetap tinggal dalam hatiku Sampai selamanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Adik-adik yang di rumah Sekarang Lipat tangannya Tutup matanya Mari kita berdoa Kita berdoa Boleh diikutkan Kak Pendeta berdoa Kita berdoa Terima kasih Tuhan Buat hari ini Kayak masih boleh Beribadah Bersyukur kepadamu Kami mau mendengar Firman Tuhan Berkati hati kami Sehingga firman Tuhan Boleh kami mengerti Boleh kami lakukan Dalam kehidupan kami Dalam nama Yesus Kami telah berdoa Amin Adik-adik sekolah minggu Yang ada di rumah Apa kabarnya Wah Semuanya sehat kan Mari kita buka Alkitab kita Yang ada Alkitabnya sudah diambil kan Oke Sekarang Kita buka Alkitab kita Buat firman Tuhan Hari ini Diambil dari Kisah Rasul 1 Ayat 6 Sampai kepada 11 Mari kita baca Gada Pak semuanya Oh Sudah Bagus Kita baca ya Secara bersama-sama Diambil dari Kisah Rasul 1 Ayat 6 Sampai 11 Yesus Terangkat Kesorga Maka Bertanyalah Mereka Yang berkumpul Di situ Tuhan Maukah Engkau Pada masa ini Memulihkan Kerajaan Bagi Israel Jawabnya Engkau Tidak perlu Mengetahui Masa dan Waktu Yang ditetapkan Bapak sendiri Menurut Kuasanya Tetapi Kamu Akan menerima Kuasa Kalau roh kudus Turun ke atas Kamu Dan Kamu Akan menjadi Saksiku Di Jerusalem Dan di seluruh Judea Dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Sesudah Ia mengatakan demikian Terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka Dan awan Menutupinya Dari pandangan mereka Tika mereka Sedang Menatap Ke langit Waktu Ia naik itu Tiba-tiba Berdirilah Dua orang Yang berpakaian putih Dekat mereka Dan berkata Kepada mereka Hai orang-orang Galilea Mengapa Kamu berdiri Melihat ke langit Yesus ini Yang terangkat Ke sorga Meninggalkan kamu Akan datang Kembali dengan Cara yang sama Seperti Kamu melihat Dia Naik ke sorga Sudah semua Baca kan Wah Adik-adik Yang ada di rumah Sekarang Kak Pendeta Mau bertanya Hari ini Hari apa ya Adik-adik Ingat gak hari apa Hari ini Wah Hari Selasa ya Hari Senin Oh hari Kamis Bagus Hari Kamis Tapi hari Kamis Kita kok Beribadah ya Kenapa kita hari Kamis Beribadah Biasanya beribadah Hari apa Adik-adik Hari Hari Minggu Ya Bagus Tapi kenapa ya Kalau di hari Kamis Kita beribadah juga Hari ini Adalah hari Siapa yang tahu Wah Pandi Hari ini adalah hari Kenaikan Tuhan Kenaikan Tuhan Wah Tuhan Tuhan Yesus Oke Semuanya beri tepuk tangan Sudah pandai ya Adik-adik yang ada di rumah Adik-adik sekolah Minggu Coba Tadi dari pembacaan firman Tuhan Kita telah membaca bersama-sama Selama Yesus Naik ke sorga Yesus lahir Kemudian dia Hidup selama 33 tahun Dan kemudian Yesus Mati Dan pada hari yang ketiga Dia Dia Bangkit Sekarang Kak Pendeta mau bertanya Siapa yang tahu Berapa lama setelah kebangkitan Yesus Yesus naik ke sorga 10 hari Oh Bukan 15 hari Ah bukan Jadi berapa hari ya Oh 40 40 hari Pandai Ada 40 hari Yesus menyatakan Kuasanya Memperlihatkan Kepada murid-murid Bahwa Yesus itu hidup Coba Siapa yang sudah bisa membaca Alkitab Buka Alkitabnya di kisah Rasul 1 Ayat yang ketiga Sudah ya Sudah dibaca ya Sudah dilihat Oh kita lihat disana kan Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya Setelah penderitaannya Selesai Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup Sebab selama 40 hari Oh pendeta gak mengarang loh Ada 40 40 hari Ia berulang-ulang Menampakkan diri Dan berbicara Kepada mereka Tentang Tentang apa Tentang kerajaan Kerajaan Allah Wah Semuanya sudah tahu kan Ada 40 hari Yesus menyatakan diri Kepada murid-muridnya Kepada murid-muridnya Bahwa ia adalah Tuhan yang hidup Karena itu Yesus mau Membawa Murid-muridnya Pergi ke Bukit Zaitun Di sana Yesus Murid-muridnya Bertanya Berkata kepada Yesus Tuhan Maukah engkau Pada masa ini Membelikan kerajaan Bagi Israel Tapi apa Jawab Yesus Ah Engkau tidak perlu Mengetahuinya Masa dan waktu Ditetapkan Bapak sendiri Menurut kuasanya Wah Adik-adik Ternyata Dalam Pemikiran Murid-murid Bahwa Yesus itu Mau mendirikan apa Kerajaan hanya Untuk Israel saja Bukan Ternyata Yesus itu adalah Dia datang Sebagai raja yang Kekal Untuk semua Bangsa Untuk semua dunia Karena dia adalah Tuhan dan Juru selamat Juru selamat siapa Wah Semua manusia Semua dunia Pintar Wah Adik-adik Sekolah minggu Sekarang Kak Pendeta Mau buat Kita sama-sama Lihat ya Kita nonton ya Kita nonton Cerita Tentang Kenaikan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Naik ke surga Tuhan Yesus Disalipkan Untuk Menebus Dosa Manusia Lalu Tuhan Yesus Mati Dan Dikuburkan Pada hari yang ketiga Tuhan Yesus Bangkit Dan hidup Ketika Ketika Sebelas murid itu Sedang makan Tiba-tiba Tuhan Yesus Hadir Di tengah Mereka Dan Tuhan Yesus Berkata Kepada Mereka Salam Damai Sejahtera Bagi Kamu Tuhan Yesus Membawa Para Murid Ke Bukit Di Galilea Tuhan Yesus Berjanji Akan Memberikan Roh Kudus Kepada Para Murid Kemudian Tuhan Yesus Mengangkat Kedua Tangannya Dan Tuhan Yesus Memberkati Murid-muridnya Tuhan Yesus Terangkat Naik Ke Sorga Dan Awan Menutupinya Lalu Tuhan Yesus Duduk Di Sebelah Kanan Allah Bapak Ketika Para Murid Sedang Menatap Ke Langit Tiba-tiba Muncul Dua Malaikat Di Dekat Mereka Malaikat Itu Berkata Bahwa Nanti Tuhan Yesus Akan Datang Kembali Dengan Cara Yang Sama Akhirnya Para Murid pun Bersuka Cita Dan Mereka Pergi Untuk Memberitakan Injil Sekarang Kak Pendeta Mau bertanya Dari cerita Yang telah kita Dengar Tadi Coba Yesus 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 Berjanji Untuk Memberikan Kuasa Dari Mana Kuasa Apa Wah Menerima Kuasa Yaitu Kalau Kalau Apa Kuasa Kuasa Ruh Kudus Wah Pandai Bahwa Yesus Akan Berjanji Kamu Kamu Akan Menerima Kuasa Ruh Kudus Turun Ke atas Kamu Dan Tuhan Mau Mengatakan Kepada Mereka Kalau Ruh Kudus Turun Apa tugasnya Kamu Akan Menjadi Menjadi Apa Menjadi Saksi Saksi Kristus Dari Dari Jerusalem Judea Samaria Sampai Ke ujung Bumi Menjadi Saksi Kristus Wah Adik-adik Ternyata Sesudah Itu Mereka Melihat Yesus Terangkat Ke Sorga Ketika Mereka Sedang Menatap Melihat Kepada Langit Tiba-tiba Ada 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 Berapa Tadi Malaikatnya Ada Berapa Satu Bukan Satu Berapa Tiga Bukan Berapa Tadi Dua Wah Pandai Ada Mereka Tuhan Dua Orang Berdiri Apa Kata Mereka Itu Mereka Itu Mengatakan Hai Orang Orang Galilea Mengapa Kamu Masih Berdiri Melihat Ke Langit Karena Apa Yesus Ini Yang Terangkat Ke Sorga Meninggalkan Kamu Akan Datang Kembali Dengan Cara Yang Sama Seperti Kamu Melihat Dia Naik Ke Sorga Ada Janji Tuhan Yang Luar Biasa Bahwa Yesus Akan Datang Kembali Adik Adik Pendeta Mau Bercerita Ada Seorang Anak Yang Namanya Yola Anak Ini Papa Mamanya Pergi Kemudian Papa Mamanya Bilang Seperti Ini Yola Kamu Di rumah Belajarnya Yang Baik Nanti Kalau Papa Mama Datang Kamu Akan Dibawakan Hadiah Adik Adik Coba Coba Siapa Mau Dapat Hadiah Wah Semua Mau Adik Adik Kalau Papa Mama Yola Sudah Pulang Ke Rumah Ternyata Yola Tidak Belajar Gimana Papa Mamanya Senang Sedih Iya Pasti Sedih Tapi Coba Kalau Yola Tadi Belajarnya Bagus Dia Dengar Apa Yang Dibilang Oleh Papa Mama Saat Papa Mamanya Datang Waduh Nilai Online nya 100 Coba Siapa Adik-adik Yang Nilai Online nya 100 Walaupun Belajar Di rumah Bisa 100 Loh Bisa Wah Pandai Kita Sekarang Sudah Sudah Pujian Kan Nanti Dia akan Menerima Rapot Kenaikan Kelas Adik-adik Yola Ternyata Belajarnya Bagus Saat Papa Mamanya Datang Wah Senang Sekali Akhirnya Yola Dapat Hadi Hadiah Tuhan Yesus Berjanji Saat Dia Naik Ke Sorga Mempersiapkan Tempat Bagi Orang-orang Yang Percaya Nanti Dia akan Datang Kembali Wah Siapa Yang Mau Dapat Hadiah Itu Wah Pandai Semuanya Mau Pandai Wah Kalau Begitu Kita Diminta Jadi Apa Tadi Saksi Saksi Kristus Bagus Ada Ruh Kudus Bersama-sama Dengan Kita Menyertai Kita Kalau Ada Yang Malas Belajar Apa Wah Diingatkan oleh Ruh Kudus Kalau ada yang sedih Wah Ada Ruh Kudus Menghibur kita Jadi adik-adik Saat Tuhan Yesus Datang Kedua kali Kita Dapatinya Telah Apa Seti Setia Bagus Wah Puji Tuhan Hari ini Kita bersyukur Bahwa Tuhan Kita itu adalah Tuhan yang Hebat Tuhan luar Tuhan luar Biasa Dia telah Naik ke Sorga Dan akan Datang Kembali Mempersiapkan Tempat bagi Orang-orang Yang Percaya Oke adik-adik Tuhan Kami Kami telah Berdoa Untuk Untuk Menyediakan Tempat Bagimu Coba Kak Rosy Tadi ulang Adik-adik Kita ulang Yuk Ayat Hapalan Kita hari ini Yohanes 14 Ayat 2B Sebab Aku Pergi Ke situ Untuk Menyediakan Tempat Bagimu Terima kasih Selamat Kupenang Kupenang Atas Tengah Setan Haleluya Haleluya Kupenang Haleluya Ada bangi Haleluya Ada hidup Haleluya Ada naik Tuh 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 Kupenang 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 Di dalam Perperanan Kupenang Kupenang Atas Segala Setan Haleluya Kupenang Haleluya Haleluya J Rei Haleluya Dan Haleluya Haleluya Ada キu Tuh Tuh Lalu Selamat sollte Aktivitas kita di tanggal 21 Mei dengan tema Yesus pergi untuk kembali Untuk anak-anak sekolah minggu usia 0-5 tahun adalah mengwarnai Gambar di sini untuk anak-anak sekolah minggu adalah gambar Yesus terangkat ke surga Di sini abang ada crayon, tapi selain crayon Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah bisa mengwarnai dengan pensil warna Ataupun dengan cat air Abang contohkan ya Ya seperti ini nanti setelah diwarnain Adik-adik sekolah minggu bisa memberikannya, mempontonnya kepada orang tua Lalu nanti orang tua bisa memberikan tugas ini kepada kakak-kakak sekolah minggu Terima kasih Dan untuk aktivitas anak-anak sekolah minggu usia 6 tahun sampai dengan remaja Di sini kita akan membuat tulisan isinya janji ataupun doa anak-anak sekolah minggu Bertuliskan saya diisi nama dan marga atau buru anak sekolah minggu adalah Laskar Kristus Saya akan menjadi versi terbaik dalam hidup saya Saya bercita-cita akan menjadi kita tulis di TLP inginan atau cita-cita anak sekolah minggu Kelak menjadi apa Dengan cita-cita saya ini saya akan memberikan dampak nyata bagi kehidupan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan kembali Amin Tulisan-tulisan ini anak-anak sekolah minggu bisa tempelkan baik di lemari belajarnya Ataupun di tempat tidurnya Ataupun di HPnya jika memang mau di share di display picture Terima kasih Adik-adik kita akan mengumpulkan persembahan Ayo kita angkat persembahan kita tinggi-tinggi Ayo sudah disiapkan atau belum Ayo sebelum kita memberikan persembahan Mari kita sama-sama ucapkan Ayo adik-adik kita kumpulkan persembahan kita Ayolah kawan ku, ayolah kawan ku, bawa persembahan ku Kenan suka cita, bawa persembahan ku Satu, dua, tiga kali, empat, lima, enam kali Tujuh, dapak, sembilan kali, bawa persembahan ku Etah asomanku, etah asomanku Kau anggap, sembilan kali, bawa persembahan ku Mengalas niumu, guan tragalan ku Saga dua, tiga kali, empat, lima, empat, lima, empat, lima, empat, lima, empat, lima, empat, lima, empat, lima Itu manusia hati, guan tragalan ku Adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama Kita tutup mata, dipatangan, kita mau menutup ibadah kita Kita berdoa, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaanmu Kami telah mengumpulkan persembahan syukur kepadamu Berkatilah persembahan ini dan kami Serta berkati juga pekerjaan orang tua kami Kiranya Tuhan yang menyertai dan melindungi kami Agar terhindar dari COVID-19 ini Agar kami tetap dapat bersekutu denganmu Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin, mari kita sama-sama mengucapkan tonggo O Jesus hasomani O Jesus hasomani Amin, 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 anami, ha, ganup Pasada ukurnami, ase, torang, ganup Sekibu, iku, 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 iku Sengboidala nonami, salak, kak, nah, torsa Dopham hasomanami torang age huja Amin Adik-adik kita menerima berkat dari Tuhan kita Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus Kasih dari Allah Bapak serta persekutuan dalam roh kudus Menyertai saudara sekalian Amin Kita bernyanyi Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Amin 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 Amin